Ini adalah TWS One Pro 2 dari brand Edifier Yang harganya sekarang lagi promo di Rp600 ribuan saja Yang dimana sudah pasti dia sudah ada ANC Karena kalau TWS di rang harga Rp600 ribu itu rata-rata sudah ada ANC Dan IP rating, IP54 Fitur wajib buat teman-teman yang suka olahraga, ini harus ada ini Dan langsung saja, bagaimana kita akan langsung unboxing saja TWS One Pro 2 dari Edifier Oke ini adalah TWS One Pro 2 dari Edifier Dia diimpor oleh Harman Indonesia Lalu di bagian belakang ini ada keterangan fitur-fitur pentingnya ANC, Wiring Detection, Driver 10mm, Noise Cancellation, Game Mode Dan ada IP rating IP54 Di sini ada untuk keterangan baterai juga Kalau ANC on bisa 4 jam Kalau Plus Casing bisa nambah 12 jam Kalau ANC off itu bisa 6 jam Dan kalau tambah casing jadi 18 jam Kita langsung buka saja Jadi kalau teman-teman beli, nah kayak gini guys Kira-kira untuk penapakan dari TWS-nya Ini tinggal didorong saja Dan ini Udah kayak buka kotak cincin guys Kita lihat ini dulu ya Kotaknya keren loh Di sini ada buku safety Ada buku petunjuk Ada bus tambahan Ada kabel USB-C Lalu ada TWS-nya Untuk isi boxnya seperti ini Sekarang kita lihat TWS-nya Tinggal dibuka saja Rapet banget guys Oke Dan ini TWS-nya ya Dia warna hitam mengkilap Dan di bagian bawahnya ini ada keterangan Tipenya Kecepatan ngecasnya Dan lain-lain Di bagian atasnya ada tulisan Edifier Dan sudah pasti dia ini pakai sistemnya pair gitu guys ya Dan ada magnetnya juga di ujungnya Dan sudah pasti TWS-nya juga ada magnetnya Ini untuk penampakan TWS-nya ya Ada satu buah mic Ada LR-nya Terus ada plat kuningan buat ngecas Dan ini buds-nya Desainnya simple banget Sekarang kita akan coba pairing TWS-1 Pro 2 ini Teman-teman download saja aplikasinya ini ada di Playstore Maupun di App Store Namanya Edifier Connect Dan begitu saya on itu sudah ke-detect guys Ada Edifier TWS-1 Pro 2 Sudah ke-detect Kita akan connect ya Jadi dia sudah bisa membaca Oh ini ada TWS-ku nih Datang nih Langsung terkoneksi Dan ini adalah tampilan settingannya Ada baterai LR Dan case-nya juga Di sini ada High Noise Cancellation Low Noise Cancellation One Reduction Ambient Sound Noise Cancellation Off Kita swipe ini ada equalizer-nya Kita swipe lagi ini ada gaming mode Biasanya saya selalu on-in sih Biar latensinya itu lebih rendah Dan kalau teman-teman ke bagian setting ini Ada keterangan user manual juga Ada keterangan speknya lagi Noise Cancellation mencapai 42 Mint 42 Desibel Titanium Plate In-air Detection AI Core Noise Cancellation Berarti sampai 28 jam Ini ya Wearing Detection Lalu ada Control Setting Teman-teman bisa Mau pakai apa ini Mode Selection Segala macam Double Tap Left Right Teman-teman silahkan setting Sesuai dengan keinginan kalian Lalu ada Find My Headphone Yang kalau kita nyalain Dia akan bunyi guys Kalau kita sudah menemukan Kita tinggal pencet phone Sudah ketemu Sekarang kita akan masuk ke bagian review TWS One Pro 2 ini sudah saya pakai Sekitar 3-4 hari ini Dan saya pakai ini Buat dengerin musik Nonton film Nonton Youtube Dan saya akan share padanya Mengenai kualitas yang ada Di TWS One Pro 2 ini Pertama-tama kalau secara desain Ini masalah selera Tapi kalau menurut saya Kalau sudah di rank harga Rp600.000an Itu kalau bisa sih Untuk warnanya Kalau bisa Dope gitu Karena biasanya TWS-TWS yang Keliatannya premium Itu adalah TWS yang Warnanya itu Dove Tidak ada mengkilapnya Karena kalau TWS yang Mengkilap seperti ini Itu pasti Gampang kotor guys Kita genggam pakai tangan Pasti meninggalkan Bekas sidik jari Tidak seperti yang Warna dove Itu kalau dipegang Gimana pun itu Tidak meninggalkan Bekas sidik jari Jadi makanya Keliatan lebih Bersih terus gitu Lalu untuk desain TWS-nya Ini saya cukup suka ya Memang saya kurang suka Dengan tipe-tipe TWS yang buds guys Tapi mau tidak mau TWS yang ada budsnya itu Perlu ada Karena untuk bisa Mengaktifkan fitur ANC Dan ANC-nya Sudah saya coba Dan itu Lumayan kedap Kedapnya ini Kita bicara Di rank harga Rp600.000an ya Beda dengan kedap Yang TWS yang di harga Sejutaan ke atas itu Udah beda lagi Lalu untuk kualitas audionya Nah disini Menurut saya Udah sangat nyaman banget Nyamannya ini Udah sangat enak guys Jadi untuk kualitas audio itu Bersihnya udah dapet Jernih juga sudah dapet Detail-detail kecil juga Sudah mulai Kedengaran Ketika kita pakai Buat dengerin musik Dan bassnya Yang lumayan berasak banget Dentumannya itu Berasak banget Jadi buat saya Selama teman-teman Yang tidak benar-benar Kayak Penggila audio Banget Audio file Banget TWS-600 TWS-600 itu Sudah sangat nyaman Dipakai guys Nyamannya ini Udah terbilang enak Karena kan TWS itu Wah guys Sejutaan ada Dua jutaan juga ada Empat jutaan juga ada Jujur gue Belum pernah pakai TWS yang di harga Dua jutaan Kalau sejutaan Pernah gitu Yang ada di google Pixel bus A saya itu Nah itu Bedanya Dengan yang TWS-600 ini Itu Dentuman bassnya itu Lebih mantep lagi guys Lalu disini Yang saya suka Dari TWS ini Adalah Ada tombol pairingnya Ini wajib Ada guys Karena kalau Ada tombol ini Itu ribet banget guys Jadi kalau kita Mau connect Handphone yang satu Handphone yang satu lagi Handphone yang satu lagi Kalau nggak pakai Tombol pairing Ini Wah guys Serius Nggak enak banget Dan ternyata Untuk kuatas micnya Juga udah Lumayan bagus Coba teman-teman Dengerin mic Dari TWS-1 Pro 2 ini Oke guys Untuk suara mic ini Saya menggunakan TWS-1 Pro 2 Dari brand Identifier ini Bagaimana dengan Kualitasnya Menurut teman-teman Harusnya sih Kualitasnya Jauh lebih baik Dibandingkan TWS yang Kemarin yang saya review Di 100 ribuan saja Karena ini TWS sudah di angka 600 ribu guys Biasanya sih Kualitasnya sih Jauh lebih baik sih Dan disini Saya mau kasih tau Dalam periode Sampai tanggal 20 Agustus ini TWS-1 Pro 2 ini Packagingnya Itu nanti Dia collab Sama Dragon Nest Teman-teman Yang mungkin Main gamenya Pasti tau Yang tidak tau Silahkan lihat di Youtube Dragon Nest Ini game yang Udah lumayan Popular banget Dan juga Bakalan dapat Voucher gitu Tapi untuk 500 orang pertama Jadi teman-teman Kalau pengen beli Coba tanyakan Ke Tokopedia Tanya Edifier Tanya kan Apakah ini box Beneran box Collab Sama Dragon Nest Tanya apakah Nanti dapat Voucher atau Enggak Kalau dapat Voucher kan Lumayan Teman-teman bisa Top up Jadi kesimpulannya Bagaimana Dengan TWS-1 Pro 2 ini Dengan harga 600 ribuan Itu udah terbilang Nyaman Jadi menurut gue Tetap worth it Worth it Saja By the way Segini saja Untuk video review Terhadap TWS-1 Pro 2 ini Dari Benerifier Dan terima kasih Buat teman-teman Yang sudah nonton Video ini Like Kalau teman-teman Suka video ini Share Jika video ini Bermanfaat Kita akan ketemu lagi Di video selanjutnya Salam kuping awam